Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Sepanjang tahun 2023 ini, industri hiburan tanah air telah kehilangan beberapa artis berbakatnya. Mulai dari pelawak, penyanyi dan musisi, bintang film, hingga pemain sinetron. Setelah sekian lama berkarya di industri hiburan, dan telah banyak orang yang terhibur dengan aksi-aksi mereka, membuat kepergian artis yang meninggal di tahun 2023 ini tentunya meninggalkan duka mendalam di dunia hiburan, terutama bagi keluarga dan sahabat serta para penggemar dari artis-artis tersebut. Siapa saja artis tanah air yang telah meninggal dunia di sepanjang tahun 2023 ini, berikut rangkumannya yang telah tim Putra Silampari rangkum buat sobat semuanya. Silahkan tonton videonya sampai selesai. Namun sebelum sobat melanjutkan menonton video ini, bagi sobat yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan sobat bantu subscribe untuk menambah semangat mimin dalam menghadirkan informasi-informasi terbaru seputar artis tanah air. Di urutan pertama, artis yang meninggal dunia di tahun 2023 ini adalah Eko Londo. Eko Untoro Kurniawan atau yang lebih dikenal dengan panggilan Eko Londo, meninggal dunia pada Jumat tanggal 24 November kemarin, Ia menghembuskan napas terakhirnya setelah sebulan dirawat di rumah sakit setelah mengalami koma dan tidak sadarkan diri, karena mengalami kecelakaan tunggal. Setelah motor Yamaha Xeon yang dikendarainya hilang kendali hingga akhirnya terjatuh di median jalan, salah satu anggota grup lawak legendaris Sri Mulat ini meninggal dunia di usia 66 tahun. Selanjutnya di urutan kedua, artis yang meninggal dunia 2023 adalah Nani Darham. Artis cantik bintang film Air Terjun penganti ini meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober lantaran diduga jadi korban malpraktik saat sang artis menjalani prosedur operasi sedot lemak yang menelan biaya hingga 300 juta rupiah. Nani Darham meninggal dunia di usia 37 tahun, meninggalkan bayinya yang baru berusia 2 bulan. Berikutnya lagi yang ketiga, artis meninggal di tahun ini adalah Sena Malsiana. Sosok artis Sena Malsiana dikenal sebagai penyanyi dan juga salah satu finalis X Factor Indonesia musim pertama, dirinya meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Oktober yang lalu. Sena Malsiana menghembuskan nafas terakhirnya di usia 32 tahun setelah sempat berjuang melawan penyakit lupus nefos. Fritis yang mengakibatkan gagal ginjal kronis. Dan di urutan keempat, artis yang meninggal tahun 2023 ini adalah Koh Ahong. Salman Al-Farisi atau yang juga dikenal sebagai Koh Ahong dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 13 Juni setelah sempat dirawat di rumah sakit akibat mengidap penyakit jantung hingga struk. Koh Ahong meninggal dunia dalam usia 68 tahun. Dan seterusnya lagi yang kelima, artis yang meninggal dunia di sepanjang tahun 2023 ini adalah Eeng Sabtahadi. Muhammad Jueri Sabtahadi atau yang lebih dikenal dengan nama Eeng Sabtahadi, meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Mei di rumah sakit primaya Bekasi akibat terpapar virus COVID-19. Pemeran Pak Asraf dalam sinetron Takdir Cinta yang kupilih ini menghembuskan nafas terakhirnya di usia 65 tahun. Dan di urutan selanjutnya, artis tanah air yang meninggal dunia di tahun ini adalah Iqbal Pakula. Bintang sinetron Iqbal Pakula meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 April di rumah sakit Siloam, Jakarta. Menurut keterangan istrinya, pemeran senopati Sancang Lodaya di sinetron kembalinya Raden Kian Santang ini meninggal dunia akibat penyakit jantung dan sempat melakukan pemasangan ring di jantungnya, Iqbal Pakula menghembuskan nafas terakhirnya di usia 46 tahun. Berikutnya lagi, artis Indonesia yang meninggal dunia di tahun 2023 adalah Nani Wijaya. Pemeran sosok emak dalam sinetron komedi Bajai Bajuri ini menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Fatmawati Jakarta Selatan pada Kamis Dinihari tanggal 16 Maret. Cahya Kamila anak dari Nani Wijaya mengungkapkan bahwa ibunya tersebut dirawat berumah sakit karena kondisinya kritis dan mengalami sesak nafas akibat infeksi paru-paru, Nani Wijaya meninggal dunia dalam usia 78 tahun. Dan seterusnya di urutan ke-8, artis yang meninggal dunia adalah Carlo Saba. Salah satu vokalis kahitna ini, meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 April dalam usia 54 tahun. Sebelum meninggal dunia, Carlo Saba diketahui telah dirawat selama 2 bulan di rumah sakit maya pada Jakarta Selatan karena mengalami serangan jantung. Dan yang ke-9, artis yang meninggal dunia di sepanjang tahun 2023 ini adalah Haji Murot. Haji Suparman, atau yang lebih dikenal dengan Haji Murot lewat perannya di sinetron Tukang Ojek Pengkolan, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Januari. Aktor yang memiliki nama lengkap Haji Suparman bin Supardi ini menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 77 tahun akibat menderita penyakit jantung. Selanjutnya lagi, artis yang meninggal dunia tahun ini ada nama Koni Nurlita, penyanyi dangdut yang pernah populer di era tahun 90-an ini, telah menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 30 Mei dalam usia 51 tahun di Jakarta. Koni Nurlita meninggal dunia secara mendadak di dalam mobilnya saat akan berolahraga pagi akibat terkena serangan jantung. Dan seterusnya di urutan ke-11, artis Indonesia yang meninggal dunia di tahun ini adalah Untung Blankon. Bagi sobat generasi 90-an, pastinya Anda sudah familiar dengan sinetron Tuyul dan Mbak Yul. Untung Blankon merupakan salah satu dari aktor yang bermain dalam sinetron legendaris tersebut. Untung Blankon telah meninggal dunia pada Sabtu tanggal 4 Maret dirinya tutup usia di umur 63 tahun, akibat sakit kanker paru-paru. Selanjutnya lagi, artis yang menambah panjang daftar artis meninggal di tahun 2023 adalah Novi Chandra. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Fatmawati Jakarta Selatan, diketahui Novi Chandra tengah berjuang melawan penyakit komplikasi yang dideritanya, seperti sakit jantung dan diabetes. Novi Chandra meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Maret dalam usia 59 tahun. Dan nama Nomo Kuswoyo ada di urutan ke-13 dalam daftar artis yang meninggal dunia di sepanjang tahun ini. Nomo Kuswoyo adalah salah satu musisi legendaris Indonesia yang dikenal sebagai salah satu personel dari band legendaris Kus Bersaudara. Dramer band legendaris itu meninggal dunia di Magelang pada hari Rabu tanggal 15 Maret di usia 85 tahun. Anak Nomo Kuswoyo, yakni Cicakuswoyo menyebutkan, sebelum meninggal dunia, sang ayah sering mengalami anfal akibat penyakit gula darah yang diidapnya. Dan berikutnya lagi, artis yang meninggal tahun ini adalah Ikranagara, aktor senior bintang film Sang Kiai ini, meninggal dunia pada tanggal 6 Maret tahun 2023. Ikranagara meninggal dunia pada usia 79 tahun di Bali, tempat tanah kelahirannya. Sebelum meninggal dunia, selama 4 tahun terakhir, Ikranagara sempat mengalami sakit struk. Dan selanjutnya lagi, ada nama Benjo Timlo, mantan vokalis grup band Lawak Timlo, Benjovi alias Benjo, menghembuskan napas terakhirnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei. Benjo meninggal dunia saat tengah dirawat di sebuah rumah sakit di Solo, Jawa Tengah akibat menderita sakit struk, dirinya kembali ke pangkuan sang penciptanya dalam usia 62 tahun. Dan di urutan ke-16, artis yang telah meninggal dunia tahun ini adalah Rama Bintang Pantura. Salah satu peserta ajang pencarian bakat Bintang Pantura ini meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 9 Juni. Namun Mimin belum mendapatkan informasi yang akurat terkait penyakit apa penyebab Rama meninggal dunia. Namun diketahui, Rama sempat mendertas sakit sebelum akhirnya tutup usia. Sedangkan di urutan ke-17, artis yang meninggal dunia di tahun 2023 ini adalah Nano Riantiarno. Aktor senior sekaligus pendiri teater koma, Norbertus Riantiarno alias Nano Riantiarno, meninggal dunia di awal tahun 2023, yakni pada hari Jumat tanggal 20 Januari dalam usia 73 tahun. Rangga Buwana, putra sulung Nano Riantiarno menceritakan, beberapa bulan terakhir sebelum meninggal dunia, ayahnya dirawat di rumah sakit akibat menderita kanker paru-paru, yang membuat Nano merasa sesak dan kesulitan bernapas. Dan di urutan terakhir, artis yang telah meninggal dunia di tahun 2023 ini adalah Iis Piska. Penyanyi dangdut lawas yang populer di era tahun 80-an ini, ditemukan meninggal dunia setelah jatuh ke dalam sebuah sumur dengan kedalaman 16 meter yang terletak tak jauh dari rumahnya di Subang Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 12 Januari. Sang biduan dangdut yang mempopulerkan lagu yang berjudul Nyatakanlah ini, meninggal dunia di usianya yang ke-63 tahun. Nah itulah deretan artis tanah air yang telah meninggal dunia di sepanjang tahun 2023 ini. Dari deretan nama-nama artis tersebut, siapakah yang menjadi idola Anda? Silakan sobat tulis tanggapannya di kolom komentar. Salam hangat dari kami Tim Putra Silampari. Terima kasih.